Hai bah dulu dulu sama pernah bahwa ibaratnya punya cucu setenar itu terus mungkin punya virasat bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya Dayat 09 kali ini saya sedang berada di rumahnya bahnya Farel Prayoga ini adalah kampung banyak banyak Farel Prayoga di sini banyak Farel sedia nasi belut ya mungkin yang mau mampir silahkan monggong kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan banyak dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Mbah saya jauh-jauh Mbah sengaja datang ke sini ingin apa ya mengklarifikasi dalam dalam arti ingin silaturahmi pertama ke Mbah sini apa bener Mbah ini rumahnya Sambian masih ada kaitannya dengan si Farel Prayoga Mbah ada Oh silsilahnya bagaimana Mbah dengan Farel Sambian Mbah dari kakak saya namanya Kak Serin Oh itu itu Kak Serin pernah gimana sama si Farel Mbah Kak Serin itu Mbahnya Farel Oh asli kakeknya itu Oh jadi kakeknya si Farel namanya Mbah K Serin per Mbah K Serin kakaknya Mbah ya ya betul terus apakah Mbah K Serin sekarang masih ada atau sudah sudah meninggal Oh sudah wafat Oh jadi si Mbahnya Farel sudah wafat terus Mbah satu-satunya tinggal Mbah ini ya boleh perkenalkan Mbah namanya siapa Mbah saya namanya Mbah Baduk Oh Mbah Baduk Oh konon kabarnya kemarin dibilang temen Mbah Baduk rumahnya sini berarti bener Mbah betul oke oke Mbah Baduk dengan Farel apa pernah ke sini selama dia tenar Mbah pernah berapa kali Mbah sekali Oh sekali dulu kalau waktu tenar Mbah kaget apa enggak Mbah dengan si Farel Mbah kaget kagetnya gimana Mbah itu masa cucu saya berani juga di depan Pak Jokowi ternyata diundang diundang ke sana Oh gitu jadi dulunya Mbah dengan cucunya yang bisa tenar kayaknya enggak enggak menyangka ya Mbah ya enggak menyangka ternyata tiba-tiba kok bener ada di istana sekarang karena si Farel banyak sibuknya mungkin ke sini agak jarang ya Mbah ya kalau dulu sering ke sini terus orangtuanya sering silaturahmi ke sini juga Mbah selama viral itu belum pernah dikarenakan sibuk sangat sibuk Oh sangat sibuk banyak tamu mungkin parel banyak jobnya juga yang banyak betul oke berarti dulu ibunya Farel bertempat tinggal di sini juga ya Mbah pernah di sini Oh ya karena Farel adalah cucu Mbah ya cucu Mbah bisa dibilang Ibu Siti anak Mbah kan ya Oke nanti kedepannya gimana Mbah harapannya Mbah kepada Farel Prayoga Mbah ya mudah-mudahan susah selalu jaga kesehatan ya jangan lupa berdoa rajin belajar ya Mbah tentunya Oke mungkin kalau nanti dewasa si Farel bisa berguna untuk rakyat Indonesia khususnya juga buat kedua orang tuanya Oke terima kasih Mbah berarti ini benar-benar Mbahnya Farel namanya Bapak itu ini alamannya di mana Mbah Desa Urengenrejo Oh Desa Urengenrejo terus kalau si Farel itu kebundungan ya Mbah ya sumberjo sumberjo ya desa kebundungan ya Kecamatan Serono Mbah dulu-dulu sama pernah Mbah ibaratnya punya cucu setenar itu terus mungkin punya firasat bagus gimana Mbah enggak pernah enggak pernah ya Tiba-tiba tahu-tahu anu gimana awalnya apa dari orang tuanya bisa tahu si di Farel langsung dengar itu beritanya maksudnya enggak enggak tahu enggak tahu enggak tahu Oh tiba-tiba tahu viral di televisi mungkin ya Iya cuma akan ibu sama bapaknya itu kesini katanya mau lihat Farel ya saya tanya Farel dimana diundang Pak Jokowi ke Jakarta Oh gitu saya nggak percaya waktu hari Jumat itu saya masih berbisik di Majid terus pulang nah itu terus akhirnya saya lihat TV lu ternyata ya bener-bener gitu berarti sebelumnya nggak ada firasat apa-apa ya ya berarti ya rezeki ya Mbah ya karena Tuhan itu kasih apa ya rezeki kepada kita semua itu tidak apa ya namanya maha kuasa lah pasti ada jalan untuk menuju kesuksesan intinya gitu ya terdilukan katanya benar ya si Farel itu dulu sebelum dia tenar sering amin dipasar-pasar mungkin betul-betul Oh makanya kalau saya lihat di televisi dia mentalnya bisa Mbah kuat artinya dalam arti mungkin waktu dia ngamen sudah mengadu mentalnya dulu ya sudah biasa Oke sudah biasa Oke saya juga juga menggemar suara Farel Mbah penuhnya Mbah karena saya suka juga lagu-lagunya yang baru-baru ini juga suka berarti dulu memang dia sering amin ya Mbah ya sering oh iya dari apa ya dari perjuangan yang dulu ngamen sekarang dia viral ya siapa sangka ya Mbah ya namanya rezeki kita nggak tahu arahnya tentunya kita tetap apa ya berjuang lah tentunya semoga dengan perjuangan apa ya selama perjuangan sekarang alhasil bisa menjadi sukses Mbah oke tentunya Mbah juga ikut senang ya Mbah ya senang senang oke Alhamdulillah Mbah mudah-mudahan kita semua diberi jalan kesuksesan ya Mbah ya